Halo teman-teman, so di video kita kali ini kita akan main lagi Roblox is unbreakable teman-teman ya Tadinya gue pengen main GPO karena GPO baru update gitu kan, GPO update kayak ada battle royale gitu Tapi kayaknya, kayaknya besok baru bisa dirilis, karena sebenernya kemarin dirilis cuman kayak ada error gitu Terus ditarik lagi update-nya sama si Poyonya, terus jadi besok katanya baru bisa dimainin teman-teman yang battle royale ya Makanya ntar besok kontennya pasti GPO, jadi kalian tungguin aja, semoga aja gak di delay lagi oke So, ya selagi nunggu GPO yaudah kita main Roblox unbreakable dulu, ini gue masih pake karakternya si Bernard anjir Gue pake karakternya Bernard, pinjem karakternya Bernard teman-teman ya Karena dia udah punya task X4, sebenernya gue juga bisa sih kalo gue mau ya Cuman gue pengen bikin deporsi, dimana deporsi itu lebih susah, yang deporsi Love Train itu lebih susah Jadi untuk task X4 kita pake punyanya Bernard aja teman-teman ya So, ya untuk dapetin task X4, susah pak, susah, dari awalnya susah Jadi kalo kalian mau dapetin, siapin mental teman-teman ya Karena kalian harus main yang namanya Steel Ball Run teman-teman ya Dimana untuk ngedapetin task X1, itu kalian butuh left arm ya Jadi kalian mesti Steel Ball Run, dapetin left arm, lah left armnya kalian udah taruh disini nih Tuh ya, jangan di destroy, left arm of the sand cop Kalo udah pake, kalian pasang aja kesini, kalian akan dapet task X1 Lalu abis itu, untuk di evolve task X2 itu agak-agak gampang Dimana kalian cuma perlu ngomong sama gyro doang Tapi kalian harus punya spin dulu ya Jadi kalian pake spin dulu, baru abis itu kalian ngomong lagi ke gyro yang kedua kalinya Ntar sama gyro akan diajarin golden rectangle gitu lah, pokoknya semacam kayak gitu lah Dan kalian akan berubah menjadi task X2 teman-teman ya Nah, untuk task X3 ya, task X3 itu dia agak susah lagi nih Kalian mesti main lagi yang namanya Steel Ball Run Dan kalian harus ngedapetin ripcatch pak ya Ripcatch, bentuknya kayak gini nih Disini nih, nah ini ripcatch nih ya, bentuknya kayak gini The ripcatch of the sand corpse ya Jadi kalian sebenernya cuma butuh 2 part doang Left arm sama ripcatch, udah that's it Ini menurut gue masih lebih gampang kalo dibandingkan sama Divorce Loftrain ya Sumpah Divorce Loftrain butuh semua pak Nih, mata semua butuh pak, imagine gak, susah banget anjir Jadi ya, untuk task X3 kalian tinggal pasang aja ripcatchnya Nanti dia akan berubah jadi task X3 Lalu untuk task X4 yang sekarang udah dipake nih ya, kayak gini Itu kalian butuh naikin kuda kalian Di upgrade terus kuda kalian Sampai speednya paling enggak pas kalian lari itu 70 pak Karena untuk kalian rubah ke task X4 Itu kalian harus naik kuda kalian Dan itu kecepatannya harus 70 pak ya Jadi kalo kalian udah kecepatan 70, dia ntar otomatis akan berubah sendiri Kayak gitu, jadi ya kumpulin duit kalian Upgrade terus speed kuda kalian Sampai speednya bisa sampai ke 70 Gue gak tau itu update keberapa Mungkin terakhir kali, gue gak tau juga Tapi yang pasti mahal banget Mungkin butuhnya sekitar 200-300 ribu ya temen-temen ya Jadi emang agak susah untuk task X4 Ya, semangat buat kalian semua yang mau mendapatkan Dan emang worth it sih menurut gue sih Menurut gue ini worth it temen-temen Karena wah gila pak Kombonya GG banget Kita langsung coba aja temen-temen Kita liat skill 3-nya dulu deh Kita liat skill 3-nya dulu temen-temen ya Uh, skill 3-nya tuh ya Bedeh Keren banget gak sih? Anjir, di game tuh Apa ya? Blink-blink gitu warnanya Oke Jadi untuk task udah pasti Dia kan pake kuku ya nembaknya ya Nembak pake kuku, nail shot Lalu disini ada herbal tea buat nge-heal ya temen-temen ya Standar lah ya Lalu ini ada nail redirection Oke, ini gue Ini gue kira kan skill yang buat di-assign Ternyata enggak Ini temen-temen kayak pasif ya Jadi kalo kalian pake nail shot dan nail shot yang gak kena Dia akan kayak otomatis nyari musuhnya Jadi kayak auto aim gitu lah Lalu disini ada wormhole nail shot Nah ini kombo juga Lalu di bawah sini ada nail glide ya Nail glide sampai bawah juga kayaknya nail glide doang ya Nail glide doang Lalu disini ada golden rectangle nail Nah ini pak Ini nih nembak juga sama-sama mirip nail shot Cuman dia nembaknya cuman satu kali Dan dia langsung ngerusakin blok temen-temen Kalian baca tuh Langsung ngerusak blok Dan dia ngeragdoll juga Jadi mentarin musuh ya Lalu disini ada wormhole combo juga Ya temen-temen Dan yang terakhir ya itu adalah Adih gak tuh Gyro Anjay Gila loh Oke Jadi kita langsung aja mencoba Dari yang paling gampang dulu Nail shot temen-temen ya Nah nail shotnya bisa nembak berapa kali tuh Dan aim gue Ya ampun aim gue burik banget Tapi apa sih kayak gitu temen-temen ya Cooldownnya lumayan cepet sih Cooldownnya lumayan cepet Nih untuk baratnya kayak gitu Kan misalnya tuh 1,89 Gila sakit banget Dan lama lagi Lama liat gak sih Cooldownnya lama banget pak Kita langsung aja nail shot lagi 4, 5, 6 Ya ya skit 5 lah ya 5 Nembaknya 5 kali temen-temen ya Oke ya ya sesuai dengan jumlah kuku aja sih sebenernya sih So ya Kita langsung aja Ke skill selanjutnya Yaitu adalah wormhole nail shot temen-temen ya Ini adalah kombo Dimana kalo kalian Kalo kalian pake gini gak bisa nih Kalian mesti ada orang Kalo gak NPC Di depan kalian Lalu kalian arein aja dari jauh Kalian cek Kita langsung Ceder 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 Ya ini muning like banget Ya ampun Kayak gitu temen-temen ya Itu adalah wormhole nail shot temen-temen Ya ampun ini apa sih Gue cuma ngecek doang Marah loh Gue tembak bener lo Sini lo Anjir aim gue sedih banget co Ya itu tadi untuk wormhole nail shot Nah ini kita coba langsung mulai wormhole combo temen-temen ya Wormhole Kombo Kayak kita ke belakang musuh Dan dia langsung Kayak mukul gitu Cuman musuhnya gak ke stun ya Jadi dia masih bisa jalan Seperti yang kalian liat tadi Naim gue anjir Tapi kenal loh damage barusan loh Kenal damage loh lumayan loh Lumayan loh Ini by the way bagus banget di combo sama spin sih Sumpah kalo kalian pake spin juga Begila spinnya Spin GG banget pak disini pak Sakit banget sumpah Mana ya kita coba deh Kombo nail shot Sama abis itu dipakein spin Begila itu kombonya meninggal Kalo kenapa Ini manain PC nya dah Nah itu adalah Gue coba ke Coba ke dia aja lah Kita coba aja paling ntar PvP 1, 2, 3, 4, 5 Lalu X nih ya Hei itu gue tadi wormhole Lalu lempar ginian Ya ampun itu sakit banget sumpah Yang right steel ball Left steel ball itu sakit banget Oke Kita lanjut dulu Kita lanjut ke hair balti Temen-temen yang ngeheal Seperti biasa Ngehealnya 20 doang That's it Ya udah gitu doang Ngehealnya cuma 20 Lebih kecil dibandingkan si Giorno Temen-temen Kalo Giorno kan gede banget ya 35 kemarin kan ya Ini cuman Cuman segitu Oke Kita lanjut lagi ke golden rectangle nail Temen-temen Liat apa tadi Ye ya Golden rectangle nail Dimana Ini ngerusak block Dan dia ngeragdol Kita coba aja Golden rectangle Mental gak tuh Musuhnya mental tuh Dia mental Gila liat disini Diko Combo nail shot Sakit banget buset Belum lagi gue bisa Gue bisa wormhole combo gitu kan Gue via aja Wormhole combo Halo bitch Kita C lagi Anjir Oke Itu untuk golden rectangle tadi Kita langsung aja ke skill Sajidnya itu Dada nail glide Temen-temen ya Ya Aduh ilah Gagal gak tuh Anjir Gue bantu bro I'll happy bro I'll happy bro Mau kemana bro Ya ampun gak kena Skill terakhir Mari jatuh Jairo Anjir Ini dia Beatdownnya temen-temen Jairo Uh sakit Banget pak itu Meninggoy Ya maaf ya Siapapun itu Maaf pokoknya Gue cuma ngetes doang Anjir Air Gatu Jairo nya Keren banget pak Dan itu Demeknya sakit banget sumpah Demeknya sakit banget Temen-temen Ultimate nya temen-temen ya Ini kalau di kombo Kita coba tadi Golden Rectangle Nail Mental gak tuh Demeknya 25 Temen-temen ya Baratnya sih Liat baratnya Sakit banget pak Hampir 2 Demeknya buset Damn bro This is hard bro Dan ini enak banget Dipake untuk Stil baran Tau gak sih kalian Pake tas ini Karena dari jarak jauh Tinggal Ya begitu doang tuh Digabungin sama spin tuh Buat lon bio Juga enak banget ini Oke oke Tadi apa Nail glide Nail glide Nail glide Nail glide Kayak gini temen-temen ya Ya seperti Namanya Nail glide Jadi cuman emang Buat ngeglide gitu doang Kita coba tembak Dari jauh sini Bisa gak ya Bisa sih Gak kena deng Gak kena deng Gak kena anjir Oh dia lagi Dia lagi combo Dia lagi ulti Lagi ulti dia Pantesan Nah kalau untuk Kombonya temen-temen Kalau gue sih Menjarankan kalian Pertama T dulu nih Semuanya Abisin Abisin lalu kalian Pake spin Lalu kan dia Dia ngeblok tuh Nah kalian pake ini Nah itu Lalu kalian combo aja Pake ini Tembak Kalian V lagi Pukul Lalu kita langsung Mati loh Kok gue bisa mati sih What the heck Tiba-tiba gue mati Anjir What the hell Happen man How Ya gue gak mengerti Kenapa gue tadi Tiba-tiba bisa mati Temen-temen ya Gue gak ngerti juga Ya kita akan coba lagi Kombonya Anjir bisa tiba-tiba Mati gak tuh gue Cok Oke kita mulai Kombonya lagi Pertama dari tembak Dulu cuy ya Tembak dulu Semua Lalu spin Spin Lalu kalian Y aja Golden rectangle Nel Kalian C Jangan lupa Tembak Lalu V Masuk lagi ke dalam Lalu kalian baraj 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 Anjir Di counter Oh shit No No Tembaknya lagi Tembak Nah meninggal Ya Itu harusnya Kalau kalian Tadi udah Udah sampai tahap itu Kalian langsung Arigat Gero Jadi kalian simpen Karena Arigat Gero Sakit banget Sumpah Oke Sekarang kita langsung Mencoba Kombonya Yang tadi Gue Yang tadi gue Bilang Kita coba aja Jadi kita tembak Dulu dari awal Ini Giorno Golden rectangle L Lalu kita C Jangan lupa Itu mesti Kalian AIM Aduh Gak kena Anjir Gagal Imagine Kabur dulu Kabur Kabur Kita bisa langsung Tembak aja Tembak aja Gila nail shot Enak banget Enak banget Golden rectangle Shot Langsung aja C Kita V lagi Buset Kalau NPC itu bisa Kayak gitu Kalau orang sih Gak bisa Embak V Langsung aja Ultimate Nope Anjir Gua di ulti Cok Imagine Gua di ulti Giorno What the heck What is this? Anda Tembak aja Ancur Blok lo Langsung aja Bro Langsung Kombo V V Hmm 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 Seluruh Dia gak heal dong Anjir Tenang Gua bisa Arigato Jaro Bentar lagi Hmm 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 Astaga Kabur Glide Ah Gak bisa glide Wait Gak bisa glide Tembak aja Hmm 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 Lesson 5 Kono Tame nih Tembus blok Temen-temen ya By the way Tembus blok Gila Diblok Tembus Gila Demeknya sakit banget Demeknya sakit banget Giorno nya Giorno nya Gitu Kenapa Anjir Buset Kenapa Giorno nya Anjir So ya Itu dia untuk Tas Temen-temen ya Untuk evolusinya Juga ya Tadi udah gue Kesto juga Susah-susah Gampang sih Tapi ya Yang paling susah Tetep aja Steel Balleran nya Kalian mesti cari temen Jangan sendiri Pak ya Jangan sendiri Karena disini SBR nya Jauh lebih sulit Daripada YBA Pak Kalau menurut gue Lebih sulit Untuk dapetin Dapetin Kop part nya Susah banget Kalian mesti Bener-bener berebut Gitu kan So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you Buat Benet yang udah minyemin ya Minyemin akunnya Untuk uang nge-shock cash tas Thank you Buat kalian sebenernya Menonton Darius Bakir Like jangan suka Dislike jangan suka Subscribe channel mau Gak usah-sahap Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax